jadi balik lagi kesini sama kisah Tanah Jawa tuh berasa udah tempat-tempat baru buat saya terkudu sekali-kali di gigi Tuhan tapi sana gitu di bareng disuruh keluar kita terkudu di dengih ngajak dokwe di di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pada kesempatan kali ini kisah Tanah Jawa kembali lagi ke Gua Jepang yang ada di Bandung tapi teramat spesial pada kesempatan kali ini karena didampingi oleh Terisa Saraswati dan selamat menikmati 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 kita masuk ke sana selamat menikmati tidak apa-apa mari kita riset masih ngajak kenapa? terus pengen kesana kenapa om om memilih kesini kenapa? sebenarnya tadi ada satu pintu utama yang ada di sebelah sana itu kita pertama diarahkan kesini dan memang yang saya tangkap ketika ini satu tempat yang belum jadi dan banyak sekali tentara-tentara Nipong waktu itu yang dihabisi di sini begitu oh jadi harusnya itu nyombong ke sana gitu iya iya dan proyek ini sebenarnya belum selesai 100% waktu itu dan memang romsya yang dipekerjakan di sini itu siang malam dan menggunakan tangan dan tangan satu-satu dan ini memang akan kita buka dengan romsya terlebih dahulu yang sudah ingin berkomunikasi seperti apa dan memang sudah berjajar di belakang kita jadi hanya menggunakan pakaian sederhana dan yang saya tangkap juga dengan pakai karung bunyi dan seperti itu kalau itu kan bangsa kita kan? iya iya dan kemudian juga nanti akan kita coba ke ruang yang sebelah sana itu berkaitan dengan para yukun ianfu juga perempuan-perempuan yang dipaksa waktu itu untuk melayani serdadu Nipong jadi kalau menurut Om Hao ya ini saya penasaran saja di mata Om Hao Nipong itu seperti apa? ketika ada di sini? iya sebenarnya ketika ke sini itu di negaranya sendiri itu sudah terjadi satu keharusan jadi seperti wajib militer yang mana ketika waktu itu Jepang merasa menang dan terkutip dengan Pearl Harbor dan juga Rusia iya waktu itu menang kemudian mereka ingin menyebarkan kekuasaannya ketika memasuki wilayah India Belanda pada waktu itu di Indonesia mereka mengaku sebagai saudara tua yang akan memberikan kemerdekaan semua iya betul dengan 3A jadi Nipong Cahaya Asia Nipong Pelindung Asia dan juga Nipong Pemimpin Asia namun ketika mempelajari ataupun mengajarkan militer dan macam-macam itu ternyata ada dalih yang terselubung di situ ingin menguasai Nusantara itu berupa tambangnya sebenarnya pertama jadi untuk sama aja ya sebenarnya iya ada sama mas jadi ketika masuk kemudian jalan ada banyak perubahan dan menutup semua akses yang berbau Belanda oke baik bahasanya kemudian termasuk mengintarnir warga Belanda waktu itu dan beberapa tentara yang dibawa ataupun serdatu yang dibawa kesini Desudo Sokyoku yang datang ke Nusantara waktu itu mereka masih usia muda 20-25 dan ada beberapa yang masih dalam pernikahannya sehingga ketika ditugaskan dengan paksa mereka yang semula itu biasa ketika ada di negara yang kemelut perangnya tinggi rasa kemanusiaannya sudah berkurang bahkan melanggar beberapa janji-janji perperangan jadi perempuan dan anak kecil itu tidak boleh iya iya seperti itu tapi karena sudah menjadi tugas dari kaisar waktu itu dan juga ini militer mereka tetap akan melakukan itu walaupun ada beberapa yang tidak tiga anak ingat dengan anak istri yang ada di jepang sana oke kalau menurut saya memang memang satu satu kemelut perang yang terjadi itu pun bisa merubah watak sesuai jadi jadi tidak ada orang buruk tidak ada orang jahat tidak ada orang baik keadaan yang membuat menjadi seperti itu sehingga ketika tahu di india belanda waktu itu kondisinya seperti apa memang tidak banyak tentara nipong yang akhirnya tergerak secara hati itu kemudian membelot juga dari saat saya pusing sih ada di sini ya ya sinkronisasinya agak lebih kalau saya jadi lebih sedih gitu di sini tuh luka sakit gitu kalau gimana sama sih Neng sekilas yang diceritain barusan ya tergambar semua apa yang terjadi waktu itu ya memang diantara mereka yang ada di sini di pekerjakan untuk sebagian untuk membuka lahan ini sebagian lagi perempuan-perempuan juga ada yang dipisahkan untuk memenuhi nafsu mereka jadi kalau ada kesedihan di sini ya wajar banget jadi kalau kesedihan itu datangnya dari yang primumi mungkin ya kebanyakan itu tapi memang ada kan kita temukan beberapa tempat yang itu dari nipongnya sendiri ya dan ada beberapa jiwa-jiwa yang kita mohon maaf ya ketika ada seperti itu dan secara jiwanya entitasnya itu tertanam di tanah ini hmm oke dan jika ada kesempatan jika kamu diberkai bisa lepas coba pinta cahaya dulu ruangannya ini apa iya kita ke norong kalau sampai pojol iya bener bener dari saya ini yang kebanyakan jadi ini ada orang api bumi iya perempuan itu beli wasanya dari sukap bumi dari saya tapi pasti berbahasa jepan hmm oke dan dulu belum lakukan sepukuh jadi dengan tusuk kebanyakan 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 oke 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 mau ke dalam lagi iya boleh om hao udah pernah ketemu sosok ini disini iya sebelumnya dan waktu itu juga sempet saya berkomunikasi dengan beliau suatu saat nanti pas ini sama terisa sama pak angga makasih ya om hao atas undangan iya jadi ini kejadian sebelum saya berangkat ke jepang waktu itu beliau sudah di atas siun ah di sini saja di sini om hao mau ke sana silahkan sama angga istrinya kayak kolonelnya gitu ya dan wajahnya memang oriental orang suka bumi putih iya dia nggak kayak orang Sunda pada umum ya iya wajahnya itu kayak geisha iya bener terus lirikannya gini itu memang kalau dan ini memang melakoni satu ritual waktu beliau masih hidup dulu melakoni satu ritual seperti pemikat begitu aduh oke paham bahasa jepangnya bisa cepat 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 fasih seperti itu hehehe dan pakai kimono iya hehehe saat mendekat ini saya merasa beliau melihat langsung ke arah kita eh entahlah mungkin karena tahu saya berbahasa Sunda beliau bisa mengucapkan bahasa Sunda dengan enak jadi saya seperti lihat orang jepang tapi menggunakan bahasa Sunda yuk mau apa katanya iya hehehe saya lagi cari tahu kenapa dia benar-benar menyukai salah satu orang jepang ini sampai dia benar-benar mengikuti caranya orang jepang iya tetap caranya iya sampai seperti itu saya lagi cari tahu memiliki nama ini ayah misakuramuto sampai namapun dia punya dikasih iya jadi sebenarnya ada satu janji ketika nanti perang ini sudah tidak lebih julat lagi kamu saya ajak pulang ke jepang oke iya dan memang memang dari yukun iyanpu kemudian beliau itu menjadi seorang geisha oke gitu dan memang seperti kalau menuang teh itu juga persis gitu maksudnya tata cara beliau oke oke memang orang yang cerdas dan memang waktu itu juga walaupun ini adalah satu rasa cinta saya padamu ya maksudnya tapi rasa cinta kepada negara saya itu lebih kuat iya sehingga beliau juga ingin mengeluarkan informasi sebanyak mungkin tentang Nippong iya nanti suatu ketika kalau saya selamat saya akan memberitahu ini kepada para tentara seperti itu namun ketika tentara kita sampai ke sini ini memang menganggap ini sebagai pengkhianat tentu ya kemudian seperti budaya jepang bahwasannya udah saya netral aja sama membawa cinta saya seperti ini adara saya biar membasai tanah air saya kemudian dengan tusuk undinya diujangkan di jantung tapi tapi jadi sebenarnya niat beliau itu sebenarnya awalnya baik pengen tahu informasi apa yang dilakukan jepang akhirnya ya dia harus memutuskan untuk seperti itu ya karena ternyata main perasaan tidak main giga banget dan niat saya semula yang seperti itu ternyata saya kalah dengan janji-janji manis iya bilang seperti itu janji-janji manis dari seorang laki-laki walaupun saya tahu gak akan diperistri secara resmi setidaknya saya menjadi gundi tapi manatawa sakurano kireides kamu itu secantik bunga sakura iya sampai dipunya segitu seperti itu jadi saya pengen melihat bunga sakura yang asli di negeri jepan seperti itu tapi itu tidak tersampaian sampai hari luar biasa sih luar biasa 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 lagi ya om ya seru-seru ya ini pertama kali saya berkomunikasi dengan mereka ya notabene nya berbahasa jepang karena biasanya yang kita temui dari sini dari saya udah siang tadi aduh haturan berbahasa jepang saya sudah siang tadi saya sudah siang tadi tinggal diri itu saya sudah siang tadi terhalus oh mohon 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 katos kirang saya saya sudah siang di jauhan dirinya di dataman oh mohon mohon saya sudah siang tadi mungkin yang saya mau jepang tadi saya itu orang gitu nah ya kalau resang sahurna pas pas ini gak sarang dipanggil oh semua jirim jadi nooran oh mohon 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 aku copra aku maaf ya kasih jauh ke aku kolot aku sebuah sebuahnya aha mohon haturnuh mohon abidia mohon nanti salah satu sama lah seperti awalnya tadi ketika mau masuk ke sama-sama mengucap salam dan izin untuk masuk ya eh yang saya temui adalah salah satunya ya beliau yang masuk ke terisa barusan eh yang mungkin sudah lama tinggal sebelum ini ada juga sebelum penjajahan ada penjajahan ada Beliau sudah ada di sini jadi mengingatkan hati-hati katanya kenapa harus didekati semuanya sudah menjauhi dia ya mungkin mereka tahu bagaimana cara dia waktu dulu secara pengkhianatan mungkin ya yang dipandang sama semua yang ada di sini mungkin yang terlihat itu jadi beliau sepuh yang barusan masuk sudah biarkan saja dia di sana tadi aku emang enggak tahu enggak 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 ini enggak bukan untuk didekati gitu ngerasanya udah kayak gitu jadi kalau ngelihat step ini yang belum selesai ini cara dibuatnya tempatnya teh kurang lebih seperti ini kali ya jadi dipotong setengah-tengah bisa naik di atas potong ya terus beberapa yang merangkosannya memang seperti di ini terus bawah ini pakai kram yang itu lho oke terus ada beberapa yang maaf ya ditandang sama nipeng waktu itu terus ada yang pakai selaras itu di jamin dan ini memang dikerjakan siang malam mengejar target sangat cepat dan dulu karena segera dari mengawasi dari bawah di Bandung itu takutnya nanti kalau sekutu segera naik termasuk untuk komunikasi radio karena pertama memang yang dipakai yang di Jepang di Belanda dulu tapi ini dipergunakan yang kemudian untuk tambahan mungkin ya tapi ini masih 30% sebelum 100% karena belum finishing dan dikerjakan dengan terburu-buru yang diomongin sama om barusan Neng ketika pembuatan banyak sekali juga orang pribumi yang ketika bekerja mungkin terlihat lambat ditendang lah pakai pokor lah dan dan saya rasa diantara mereka juga banyak yang langsung menjadi korban di sini karena dengan dengan kondisi saat itu yang ya maaf makanan juga mungkin kurang bekerja keras ketika ada siksaan sedikit aja badan mereka lemah dan mungkin ini residual energi yang ada di sini yang membuat sedih banget maaf maaf gak fokus dari tadi cuman yang aku coba menahan ya di sini cuman mereka takut banget sama om hau hari ini iya 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 memang memang untuk beberapa daerah 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 rungusah ataupun yukunian tuh saya lebih baik memalingkan wajah iya iya karena apalagi nggak Pak tepas gini oh iya gini iya dengan dengan kondisi pakaian om hau seperti ini secara face aja udah mereka takut ya iya ya diikat ini memang orang untuk beberapa orang pribumi makin mundur makin mundur Siyun! Ampun! Ampun! Siyun, gitu. Kenapa? Kenapa? Nanti, nanti sana aja. Kami mungkin boleh diceritakan dulu, um.. Iya. Ketika Um Ho tadi pakai haji maki. Mungkin sobat zaman nikah juga.. Iya benar benar. Ada yang pernah melihat Um Ho pakai haji maki, tapi ini sudah lama sekali. Iya. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun, jadi berkata turun gunung ini dari Saat Angga. Jadi kalau saya terakhir memakai itu 2019. Di Gua Jepang juga. Di Gua Jepang, di sini juga terakhir sebelum saya berangkat ke Jepang waktu itu. Dan selama dua tahun ini memang ini saya ikatkan di Shin Gunto itu seperti pedang samurai. Iya, sama sekali. Yang ada di rumah pusaka, gitu. Jadi saya ikatkan dan kemarin meminta saya ketika kamu kembali ke Bandung. Dia ingin ikat dan ini belum sama sekali. Saya cuci. Oke. Memang bentuknya kucil seperti ini. Dan memang sudah menyerap banyak energi di situ. Dan sewaktu saya ke Hiroshima juga ini saya bawa. Jadi setidaknya memberikan satu keamanan bagi saya dan teman-teman ketika masuk sini. Ibarat kata ini vaksin dulu diikat, gitu. Oke, betul. Karena kalau ini sampai tidak saya pakai, sudah serangnya des-des-des gitu. Bisa langsung 50 masuk ke sana. Soalnya memang mereka ketakutan dan memang aku melihat banget berhaburan, gitu. Iya. Yang positifnya enggak sih dari kisah penjajahan Jepang di Indonesia. Iya. Namun kultur antara Jepang dengan Indonesia jelas berbeda. Soalnya kalau kita lihat lebih sopan Jepang. Tetapi dalam sikap keras, disiplin dan juga secara emosional termasuk secara seksual memang lebih dalam. Iya. Dan beberapa mereka ketika tahu bahwasannya Hiroshima dan Nagasaki itu sudah dibom, mereka lebih baik mati di sini lah. Saya enggak mau pulang, gitu. Dalam artian kita membawa kekalahan itu untuk kemaluan yang luar biasa, gitu. Maksudnya ketika saya lebih baik mati di sini, gitu. Lebih baik gugur di medan perang dibandingkan pulang kalah. Iya. Jadi ada seperti semangat Bushido ya, lebih baik saya mati dan ini sebenarnya bansai, gitu. Oke. Jadi membangkitkan satu keberanian ketika saya harus mempertaruhkan nyawa dan macam-macam gitu. Dan dari Nippong sendiri sebenarnya bisa kita ambil satu pelajaran positif bahwasannya ketika kita dilatih militer. Ini nanti juga berbalik arah. Hmm. Itu ada pergerakan nasional dan puncaknya ketika... Peta ya? Iya, ada kebentukan peta juga, Mas. Dan 6, 9, tanggal 6 Agustus Hiroshima dijatuhkan bom ato. Tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki pada tanggal antara 14 hingga 16 memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dan kita bisa mempromosikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Oke. Jadi memang ada satu nilai positif lah sebagai tinta putih Nippongnya, gitu. Karena disini memang kita ada beberapa belajar dari kedisiplinannya mereka. Betul. Ya, ibarat kata kalau pun masih ada Belanda mungkin kemerdekannya masih akan mundur lagi. Iya. Mungkin walaupun singkat, tapi secara tidak langsung kedatangan Jepang mempercepat kemerdekaan kita ya? Iya. Kurang lebih demikian. Karena satu-satunya yang bisa menghalau Belanda waktu itu. Ini jika kita ngambil, kita Indonesian centris nih sekarang. Bahwasannya yang bisa menghalau ketika Belanda akan tetap menancapkan pakunya di Nusantara itu hanya Nippongnya. Sehingga waktu itu semua yang berbau Belanda itu harus segera dihilangkan, diinternil. Di, ya kalau maaf kalau dibantai gitu, sehingga benar-benar hilang waktu itu. Dan mereka pun akan bertanya kepada bangsa Apri Bumi, apa menurut pandangan kalian tentang Nippong? Ya. Ada beberapa yang diinternil di sini. Jadi, orang-orang kita ditanyain. Dan mereka bilang, ya kami mengakui anda sebagai saudara tua layaknya saudara membantu adiknya. Hmm. Menang. Tapi ternyata itu juga menjadi Dali karena tentunya perang tidak ada yang tulus, tidak ada yang baik. Iya. Mereka ingin menguasai sumber daya tahun. Ujung-ujungnya ada maksudnya ya? Iya. Seperti itu. Dan selama tiga setengah tahun memang, memang penjajahan yang sebenarnya terasa. Kemudian ketika. Dibandingkan saat Belanda ya? Beberapa aset-aset milik Belanda kemudian diambil, dirusak. Orang-orang di bantai. Ya seperti itu. Dan Bandung itu salah satu kota yang waktu itu menjadi tujuan. Menjadi incaran ya? Karena memang dibentuk sama orang-orang Belanda. Dan memang banyak sekali yang diinternil. Di situ. Termasuk di eksekusi. Dan ada beberapa yang dijadikan. Ma'am Ushah. Ini yang di lokasi itu dari saya. Ini lokasi. Yang dulu ada tentaran hipong gitu. Ketika ini yang pertama hati dari saya ya. Nanti yang root sama hati dari saya ini. Ini sudah kain akan. Kita mau dekat aja ya. Ma'am Ushah. Dari sekian banyak serdadu nipong ya. Waktu itu yang saya tangkap memang ada satu. Ketika. Ketika di hari-hari tertentu. Memang mereka membawa gadis-gadis yang diambil dari desa. Ketika dimasukkan sini memang ada satu serdadu nipong. Yang waktu itu. Kok melihat orang ini juga oriental mirip yang di Jepang. Dan mirip dengan istrinya yang waktu itu ditinggalkan. Beberapa temannya memang sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan di luar dari pri kemanusiaan. Tetapi di sini memang tidak sebanyak. Contohnya di rumah panjang. Ataupun di kota Bandung sendiri. Iya. Terus kemudian. Satu ini memang. Ada di pojok sini sih. Jadi pakai kebaya dan ini apa. Kain. Kain jarik itu yang sudah gini terus. Ketika melihat itu. Ada satu di sini. Tidak bisa untuk seperti itu. Dan. Ketika lapar pun. Terkadang ketika ada apel di depan. Ada satu. Seperti satu balok. Koti ya. Itu dipatahkan separuh dan dikasihkan beliau. Hmm. Tapi suatu ketika. Ketika. Apel pagi itu kok melihat. Satu. Platonnya itu kurang orang gitu. Sehingga dibuntuti sama satu pemandanya. Ini yang nanti negatif di sisi sini. Ini. Itu lebih ke maskulin. Kalau yang di sana. Perempuan. Tapi kalau di sini memang. Memang. Bahwa satu. Seperti. Pedang Singbundo. Itu sering digesekkan. Terus ada tanduknya. Ya. Tapi itu nanti yang akan kita temui di sana. Suatu ketika di ikutin terus. Di ikutin terus. Terus terjadi satu cek-cek di sini. Ini. Eee. Karena di luar itu masih banyak orang waktu itu. Eee. Kemudian. Menikamkan. Singbundo nya itu ke. Pemandanya tersebut. Oh. Ya. Ketika ini mau diajak kabur. Ternyata masih hidup. Terus akhirnya menarik dari perutnya. Dikamkan. Karena dua-duanya. Jadi ada tiga orang yang meninggal di sini. Dan keberadaan dari. Pedang Singbundo nya itu. Sudah tidak boleh di pegang lagi. Karena sudah haram. Terkenan dari orang Jepang sendiri. Hmm. Akhirnya. Itu. Seperti halnya. Masuk termanifestasi ke alam. Astral. Posisinya. Di tembok sebelah sana. Jadi. Pedangnya emang melayang-layang. Hmm. Dan itu. Seperti tangga kutip. Sudah terkutuk. Oke. Dan ketika ini dulu. Sebelum dibuka. Untuk tempat wisata. Memang banyak orang. Yang kemudian ingin menariknya. Mencobanya. Diambil ya. Oh masih ada di sini. Ya. Jadi. Balik lagi ke sini. Sama kisah Tanah Jawa tuh. Berasa. Datang ke tempat baru. Buat saya. Banyak informasi yang. Saya baru. Ini siapa? Biar bantah. Biar bantah. Ikut apa? Saya berkunjung. ranjeng Sashimiya Siwa. Hanya ingin berkenalan dengan anda. Biar bantah. Selatan yg Buat Pope. Siapa campe lu? tentang nipong itu sudah berjalan lama apakah jahat telah menjajah pangsang anda saya nunggah dan kakak kami masukkan jika pangsang kami ada salah maafkan terima kasih Bagus, baik-baik, dosok, mereka tukuh semasa, suramat pun tetang, terima kasih, ya, astagfirullahaladzim, mereka tukuh semasa, yang masuk ke Angga, bukan Angga, ini sepuh atau karuhun yang ada di sini, dan dia bilang, gak usah didengerin, berin di-diam sini aja, iya iya aja, ini biling wal, Beliau berbahasa Jawa, berbahasa Jepang, dijawab juga sudah, tapi nyambung ya, saya roaming semuanya, gila ya, aduh, asli gila, mana apa, tadi pas, pas Angga Salaman itu, bilang, eh ini ada yang masuk, nih masuk, dah masukin aja, iya, ngobrol, Gimana Om, diceritakan dulu, mungkin, iya, jadi, beliau memang ada di, seperti batalion platform ya, iya, beliau ini, itu, hubungan sama sesepuluh di sini, seket, iya, jadi kalau orang Jawa, bisa jawani, iya, bisa berhubungan, berhubungan, dan memang, sedikit-sedikit, saya bisa-besar Sunda nih, Iya, sedikit, terus nanti, saya sadar satu permohonan maaf, kepada bangsamu secara semuanya, Itu sih yang merindik, iya, iya, setidaknya, memang ada satu kejaman ketika Hiroshima dan Nagasaki itu yang kami bayarkan, Oh iya, ratusan ribu warga kami itu tidak ada, seperti itu, dan setidaknya kami memberikan satu kemerdekaan yang seperti kami janjikan, Iya, pada bangsa kalian, Hmm, bersinjing sih itu. Tetap, sebagai satu hubungan baik, antara Indonesia, Kita mengadari, karena itu sudah menjadi satu peristiwa lampau, dan menjadi pelajaran bersama bagi kita semua Udah, cukup, 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 ciling, iya om, sebelum nanti kita pindahkan sama Tehrisa juga saya tadi mendapatkan satu visual sederhana sosok nippon, tapi kalau dilihat wajahnya agak teduh ini ibaratnya kejam-kejamnya itu kayak hilang itu boleh diceritakan sebelum ini kita pindah iya, sebenarnya memang banyak hal-hal penyesalan ketika Hiroshima Nagasaki itu hancur bagi mereka dan apakah ini karma buruk bagi kami? mereka pindahkan seperti itu dan saya melihat beberapa tempat disini itu yang saya tangkap banyak perempuan dikatakan dengan Tehrisa yang waktu itu saya lihat bahkan mereka waktu sudah datang bulan pun masih disekuti gitu kan terus pada hari penyerangannya itu memang mereka menganggapnya ini akan terjadi setelah di bulan September ataupun Oktober setelah Indonesia Merdeka mereka, saya sudah cukup berdiam diri disini sampai menunggu balat bantuan dari Jepang yang akan menolong kita tapi ternyata banyak orang yang sudah menyimpan dendam sejak lama ketika hatinya diculik, dibawa kesini kita habisin dan kejadian itu lebih cepat dari yang mereka duga sehingga ketika disampai disini ya, keburuk-keburuk keburuk-keburuk dilucuti senjatanya dan bahkan melihat satu yang sebelum-sebelum dia bilang tidak usah membunuh saya tapi beri waktu saya untuk saya untuk saya apa yang kalian mau kemudian mengambil dari saku celananya dan melihat disini ada dianya, istri, sama anaknya dilihat kemudian menangis sudah maju tentara itu sudah maju kemudian mengambil satu pil arsene kemudian arsene kemudian arsene oke jadi yang arsene itu mas jadi belum sempat ini eee saya lebih baik mengakhiri hidup maksudnya gampangnya saya lebih baik mengakhiri hidup saya sendiri daripada jadi putungan karena itu membantu saya untuk terlahir lebih cepat oke kemuhaman kaya gitu ya seperti yang terakhir itu aa enggak dari sakaroku mas D jadi sepat-sepatika kalau misal mengaruhkan arah kiri ataupun sepuku itu memang ada satu prosesi iya tapi ketika sudah sudah mepet sekali daripada saya ditikam saya menelan itu cepat kayak di film ninjain-ninjain oke hehehe info baru lagi keulahan pada desa saluran mah kak mangga mangga gulanku maha tuh abdi lepat atau kumaha ke desa saluran mah kak ke desa saluran mah kak lepat guys indet disuruh keluar kita ya mohon inget tuh bisa nyari tanah naon deh habi inget mohon 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 habi langsung keluar atur mohon ke sedemotan kering iya mangga mangga apun ten sakali deh takut sakali kali deh kiki tuhan saya mohon terbisa terbisa nuk itu diberi mohon katos habi nolopat tembak haa kira hari ini mangga habi langsung keluar namah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati